Terungkap identitas pria berjaket polisi yang ikut menangkap Saipul Jamil bersama dengan asisten pribadinya. Dua orang pria tersebut bukan anggota polisi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Metro Jakarta Barat Kompas M. Syahdudi menuturkan bahwa kedua pelaku merupakan warga sipil berinisial RP 26 tahun dan I32 tahun. Syahdudi mengatakan dua pelaku melakukan tindakan pemukulan dan intimidasi saat penangkapan Saipul Jamil. Namun keduanya bukan berasal dari anggota Polri. Yang menjelaskan pelaku merupakan warga yang kebetulan melintas di jalan tersebut. Syahdudi menjelaskan mulanya RP dan I diserempet oleh asisten Saipul yakni Stephen. Lantas RP dan I emosi hingga ikut mengejar membantu polisi untuk menangkap orang yang menyerempetnya. Saat kejadian berlangsung, RP yang berstatus sebagai pelaku pemukulan tampak mengenakan jaket dan helm hitam. RP berperan menjambak rambut dan memukul bibir Stephen menggunakan tangan kanan. Sementara I berperan ikut menangkap dan memukul Stephen di dalam mobilnya. Saat konferensi pers pun mereka hanya menundu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.